Halo semuanya selamat datang di channel youtube deonsa nena apa kabar buat holder AOA saat ini memang holdernya ini para meliarder nah kemungkinan ini robot tetapi ya Aura ini ya jadi pertama-tama saya buat video ini bukan saya ingin melarang kalian untuk membeli Aura atau menjual Aura tetapi ini sebagai pengalaman pribadi saya sebagai kripto pemula jadi buat kalian para pemula nah kalian betul mampir kesini itu adalah langkah yang tepat disini saya ingin membantu kalian menganalisis koin-koin murah ya kalau kemarin si apa ya CVD itu sudah di listing nah kita lihat Aura Aura ya Aura ya di indodak ini harganya 13 rupiah nah kemudian kalau kita lihat di coinmarketcap ini 17 ribu kenapa berbeda harganya ya karena di coinmarketcap ini ini akumulasi dari keseluruhan harga dari Aura itu sendiri nah kalau untuk pasarnya yang paling tinggi itu ada di bitglobal ya ini masih di harga 24 Oh di coin coin one ya di 27 rupiah ini tertinggi untuk di indodak sendiri ini 12 ribu ya 12 ribu dan kepercayaannya rendah Nah kenapa saya ingin bahas ini ya karena saya dulu ketika saya terun ke dunia kripto ya dan di sebaru-barunya saya juga tertarik membeli coin ini karena harganya murah dan berharap ada capital gain untuk harganya naik nah saya akan tunjukkan riwayat pembelian saya guys jadi kalau kalian itu pemula ya kalian betul lah ya datang ke channel saya karena saya juga pemula seperti kalian menginformasikan tentang keadaan market kripto gitu nah saya dulu pernah beli tidak tidak banyak yang di harga 66 rupiah itu ya kemudian karena saya melihat prospeknya yang tidak begitu bagus akhirnya ya dalam bulan itu saja saya langsung jual gitu dan alhasil Hai analisa saya betul itu ya anda saya betul setelah saya jual harganya itu semakin turun saat ini ada di 13 rupiah ini saya kemarin beli di bulan empat itu saat AOR sedang naik-naiknya dan karena saya melihat fundamentalnya dan teknikalnya yang sekiranya Oh ini bukannya tidak mau bakal naik maksudnya prospeknya tidak bakal naik lagi kedepan gitu akhirnya saya jual cut loss di 62 rupiah ya daripada saat ini saya jual di 13 rupiah itu sangat sangat rugi sekali ya ini saya maknanya modal 100 ribuan nah bagaimana kalau saya modalnya 10 jutaan ke 1 jutaan nah sudah kerugiannya berapa gitu ya kemudian AOA sendiri itu pernah harga tertinggi itu mencapai 880 rupiah itu ya nah turun sampai ke 2 pernah sampai ke 2 rupiah walaupun saat ini masih di harga 17 rupiah dan di indodax kalau kalian pakai indodax ada di 12 rupiah saat ini ya kemudian pasar yang lainnya market luar yang tidak ada datanya ini harganya terus turun 30 hari terus turun 3 bulannya terus turun selama satu tahun ini ya terus turun dari kemarin awal April ya nah ini ya jadi kalau kalian ingin mengoleksi Aura ini kalian pikir-pikir dulu karena ini pernah harganya tinggi ke 880 rupiah hampir 1000 akhirnya turun lagi ke belasan rupiah apalagi kalau kalian ini belinya di indodax nah harganya saat ini turun terus gitu ya bahkan ini sampai yang order set jual itu di harga 70an dan sebagainya ini udah gak bakal gak mungkin lagi gitu ya karena ya ini seperti saya bilang saya pernah beli di harga 66 rupiah kemudian turun di 63 saya beli lagi akhirnya saya cut loss di 62 karena saya melihat prospeknya itu tidak terlalu bagus untuk jangka pendek tapi tidak tahu kalau untuk jangka panjang ya karena saat ini memang kelihatannya sedang bulis 8% ya ini tidak tahu juga apa yang terjadi ya tetapi bulisnya pun kalau kalian seroknya di harga 10 rupiah jual di harga 13 rupiah itu mungkin ya bisa-bisa saja kalian untung tapi kan untuk model kecil gak bakal untung gitu ya nah jadi buat kalian yang pegang Aura ya pikir-pikir dulu untuk meninvestasikan disini daripada kalian rugi nanti ya karena ya sulit kalau harga dibawah seribuan atau dibawah berapa belas ribuan untuk naik gitu karena itu rentan dipermainkan oleh cukong atau bandar-bandar gitu ya ini kan perlu uang berapa saja untuk menaik atau menurunkannya gitu ya dan sampai sejauh ini dari bulan 5 kemarin itu tidak ada pump untuk AOA ini ya bahkan proyeknya cenderung diam gitu nah kalau di ini beritanya pun tidak ada ya berita-berita tentang ini apa AOA ini ya jadi ya buat kalian yang holder ini ya kalau memang sudah terlanjur bisa kalian ini ya belian transfer ke pasar lainnya yang masih tinggi seperti 24 rupiah ya tapi kalau saya kemarin beli di 66 rupiah ya tetap rugi gitu ya dan kemungkinan pasar biayanya juga mahal kalau dipindahkan ke pasar-pasar lainnya seperti ini ya kalau untuk Indoduck ya 12 ribuan sampai 13 ribu jadi mungkin itu saja saya mohon maaf kalau buat kalian holder AOA yang saat ini sedang memiliki banyak koin tetapi ini bukan saya membenci AOA ini untuk membantu teman-teman kita pemula biar nanti ketika jatuh eh bukan ketika turun ke dunia kripto lalu mendapatkan koin-koin seperti ini mereka ketakutan gitu ya ini pendapat saya tentang Aurora ya jadi buat kalian yang kalau ingin percaya atau percaya dengan prospek ke depan ya silahkan kalian masih bisa kok ini beli AOA terima kasih itu saja anda persampaikan see you next video jangan lupa subscribe like dan komen langsung ya